Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Bapak dalam surga kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami supaya Engkau sendiri ya Bapak yang boleh berbicara kepada kami dan kami rindu Tuhan kalau misalnya Engkau sendiri melalui firman-Mu ya Bapak boleh menyatakan apa yang Tuhan mau bagi kami. Tuhan kami ada di dalam mungkin keadaan di mana kami capek, kami lelah tetapi kami berdoa ya Bapak supaya Engkau yang boleh berbicara kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi minggu lalu saudara-saudara kita mulai membahas dari kitab 1 Petrus dan minggu lalu kita melihat bagaimana 1 Petrus memulai dengan sebuah tema yang berjudul pengharapan. Pengharapan. Dan bagaimana kita belajar kalau misalnya Petrus mengingatkan bahwa ada pengharapan kepada mereka yang hidup di dalam Kristus dan khususnya kepada jemaat yang dia tulis pada waktu itu orang-orang yang hidup di tanah yang asing jadi pada waktu itu ada sekelompok orang-orang percaya yang tinggal di daerah yang bermacam-macam di luar dari tanah perjanjian mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan ada di perantauan mereka kita sebut sebagai pendatang dan mereka boleh dikatakan hidup sebagai strangers in a strange land strangers in a strange land jadi sebagai orang asing di tanah yang asing dan bagaimana mereka bisa mempertahankan jati diri mereka sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah orang asing dan orang yang anti-Kristen boleh dikatakan. Ini pertanyaan yang sangat relevan bukan buat kita bagaimana saya hidup sebagai seorang pengikut Kristus di tengah-tengah society yang anti-Kristen di tengah-tengah kehidupan yang anti-Kristen yang boleh dikatakan kehidupan yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan dan jangan pikir kalau misalnya kita di Australia kita itu imun daripada hal-hal tersebut ini bukannya untuk orang yang tinggal mungkin di China atau di North Korea dan lain sebagainya dimana mungkin ada oppressor yang jelas-jelas anti-Kristen tetapi ini sebetulnya adalah buat kita semuanya yang tinggal di Australia sekalipun karena kita tahu bahwa walaupun orang-orang yang ada di sekitar kita itu enggak terang-terangan bilang bahwa mereka anti-Kristen tetapi sebetulnya ada agenda tertentu dimana mereka melakukan hal tersebut dimana mereka itu boleh dikatakan hidup di dalam kehidupan yang anti-Tuhan yang anti-Kristen kalau misalnya kita lihat baik itu di tempat kerja kita maupun di kampus kita di tempat kita belajar maupun juga di sekolah anak-anak kita melihat juga ada sebuah pergerakan seperti demikian yang anti-Kristen berapa banyak dari kita kalau misalnya kita masuk ke tempat kerja baru atau mungkin kita ada di sebuah era yang baru era management yang baru di tempat kerja kita ada pelatihan yang namanya diversity training mungkin atau mungkin multicultural training dan lain sebagainya yang kita tahu sebetulnya di dalamnya itu ada agenda-agenda tertentu yang jelas anti kepada Tuhan Yesus pertanyaannya ialah bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus nah kitab 1 Petrus ini adalah kitab yang menurut saya sangat relevan sekali buat kita pertanyaannya ialah bagaimana saya mempertahankan hidup saya sebagai seorang pengikut Kristus nah minggu lalu sekali lagi Petrus mengingatkan kepada Jumaatnya bahwa mereka memiliki pengharapan yang ada di dalam Kristus nah sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana Petrus mengingatkan mereka kalau mereka sebetulnya harus hidup di dalam kekudusan jadi kita akan bicarakan mengenai topik kekudusan pada minggu ini kita akan bicarakan mengenai holiness bagaimana kita sebagai pengikut Kristus hidup di dalam holiness di dalam dunia yang anti-Kristen nah ketika kita bicara mengenai holiness memang coba kalian bayangkan kalau kalian bicara kepada orang mengenai holiness kalau misalnya invite orang misalnya ke gereja kalau invite orang misalnya datang ke Bible Study apa responnya? responnya apa? walaupun kita gak dengar mungkin secara langsung tetapi pasti ada respon yang ada di dalam hati dimana katakan apa? wah so suci ini orang nih ya gitu ya tiba-tiba invite gue ke gereja begitu loh atau mungkin banyak orang mengatakan ah ini orang munafik gereja itu tempat orang-orang munafik karena apa? karena banyak orang yang pergi ke gereja tetapi melakukan hal yang lain di luar gereja jadi apa yang dipercaya dengan apa yang dilakukan itu berbeda nah mungkin kita sendiri juga ingat gitu loh apalagi kata-kata Tuhan Yesus di Matthius pasal yang ke-7 saya yakin ada di layar Matthius pasal yang ke-7 Yesus bukannya pernah bilang seperti ini mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu hai orang munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu kok Tuhan Yesus aja bilang begitu kok ya bahwa jangan munafik di dalam hidupmu kalau misalnya engkau ingin negur orang khususnya mengenai kekudusan engkau lihat dulu ke dalam dirimu apakah engkau sudah kudus atau bukan bukannya begitu ya sosial hati kita orang-orang yang ada di sekitar kita kita berkata ya kan kalau misalnya kita undang mereka ke gereja mereka akan selalu katakan gue juga tahu hidup lu itu adalah hidup yang boleh dikatakan gak sesuai dengan apa yang dipercaya dan apa yang dilakukan it's very interesting sederhana-sedera tetapi bukannya berarti kita stop mengajarkan holiness kepada orang-orang yang ada di sekitar kita kita tahu kita ini adalah orang-orang yang gak sempurna kita tahu kita jauh dari sempurna tetapi bukannya berarti kita gak mengajarkan holiness kepada orang-orang yang ada di sekitar kita di tengah-tengah begitu banyak kekurangan kita keterbatasan kita kita dipanggil untuk tetap hidup kudus karena Petrus mengatakan di ayatnya yang ke-16 hiduplah kudus seperti apa seperti apa di ayat 16 tadi silahkan buka alkitabnya lagi seperti apa Yesus bilang sorry Petrus bilang tadi di ayatnya yang ke-16 hidup kudus seperti apa seperti Allah itu adalah kudus jadi bukannya hidup kudus karena apa karena engkau harusnya memang hidup kudus kata Petrus jangan hanya sekedar hidup kudus karena apa karena lihat loh nanti kalau kamu gak hidup kudus dilihatin sama orang lain diluarkan betul gak tetapi hidup kudus karena Allah itu adalah kudus jadi standartnya saudara-saudara itu adalah bukan dari kita bukan dari manusia tetapi standartnya itu adalah dari Allah sendiri bagaimana kita hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus nah kita akan belajar tiga hal pada hari ini oke di slide yang berikutnya bagaimana sorry sebelumnya bagaimana kita dapat hidup kudus di tengah-tengah dunia yang tidak kudus pertanyaan atau jawaban yang pertama saudara-saudara slide berikutnya ialah dengan mengerti dasar daripada pengharapan kita perhatikan ayatnya yang ke tiga belas kita akan baca bersama-sama ya ayat tiga belas udah ketemu 1 Petrus 1 ayat tiga belas 1, 2, 3 sebab itu siapkanlah akal budimu waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus jadi kata Petrus begini untuk kamu hidup kudus kamu pertama-tama harus mengerti sekali lagi apa yang menjadi pengharapan kamu ya jadi minggu lalu kita udah lihat mengenai pengharapan itu tetapi Petrus mengingatkan sekali lagi kamu harus tahu mengenai pengharapan kamu dan kamu harus tahu dimana kamu letakkan pengharapan kamu itu perhatikan disini dia katakan persiapkanlah apa apa akal budimu akal budimu jadi saudara-saudara pengharapan ini keyakinan kita bahwa kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus keyakinan akan keselamatan kita keyakinan akan bagaimana kita akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan itu bukan karena perasaan saya bukan karena saya punya feeling yang mengatakan bahwa saya akan hidup kekal bahwa saya akan diselamatkan bukan tetapi Petrus katakan disini ialah berdasarkan apa berdasarkan akal pikiranmu jadi ini bukan hanya sekedar iman tetapi ini berdasarkan akal pikiranmu sesuatu yang kita harus mengerti secara akal sehat memang gak semuanya kita akan bisa mengerti secara akal sehat tetapi saudara-saudara kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang begitu besar makanya Petrus disini memakai ilustrasi kalau kita perhatikan saudara-saudara di ayatnya yang ke-18 perhatikan lihat ke bawah di ayat 18 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana atau bukan dengan dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat jadi Petrus katakan apa Petrus katakan yakinlah akan keselamatan kamu taulah bahwa hidupmu sudah ditebus oleh Allah dan hidupmu itu adalah hidup yang tidak lagi sia-sia karena kamu sudah memperoleh penebusan dari Allah sehingga dia katakan kehidupanmu ini adalah kehidupan yang baru sekarang ini kehidupan yang baru karena apa karena ingat hidupmu itu adalah hidupmu yang sudah ditebus dengan darah yang mahal yaitu darah kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak menoda dan tak bercacat saudara-saudara jadi kata Petrus begini Petrus katakan kita harus tahu keselamatan kita seperti apa bukan hanya sekedar oh saya tahu saya diselamatkan kalau ditanya sama orang kenapa tahu oh karena perasaan aja karena hati saya aja no 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 karena Alkitab dengan jelas mengatakan hal tersebut saudara-saudara jadi kata Petrus yang pertama dia katakan waspadalah dia katakan waspadalah siapkanlah akal budimu dan yang kedua adalah waspadalah dia katakan waspadalah jadi dalam bahasa Jawa kalau misalnya ini bisa diterjumahkan dalam bahasa Jawa ini dikatakan eling begitu ya eling ingat sadarlah bertobatlah dan dia katakan ingat kalau misalnya keselamatan itu adalah sesuatu yang kita terima bukan karena apa yang kita bisa bayar bukan karena apa yang bisa kita lakukan tetapi semata-mata ini adalah karena free gift yang Tuhan berikan jadi saudara-saudara dengan hal ini kita akan bisa melihat bahwa apa bahwa keselamatan kita itu bukan karena saya percaya aja bahwa saya diselamatkan tetapi keselamatan kita itu kita bisa articulate kita bisa katakan kepada orang lain saya diselamatkan bukan karena apa yang saya lakukan bukan karena apa yang saya kerjakan tetapi saya diselamatkan karena apa semata-mata itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan kepada kita yang namanya kasih karunia dan kasih karunia itu adalah sebuah harga yang begitu mahal tetapi diberikan kepada kita dengan cara yang free saya gak tahu disini ada gak pernah yang dikasih barang yang mahal tapi free coba pikirkan saya kasih waktu 30 detik untuk ngobrol dengan orang di belakangnya pernah gak dikasih barang yang mahal dan free oke 30 detik coba tanya satu dengan yang lain pernah gak dikasih barang yang mahal dan free 30 detik 30 detik ya selamat menikmati ada sampel gak barang yang mahal dan free apa bisa ada lagi barang yang mahal dan free cinta pasangan barang yang mahal dan free kalau misalnya ada satu barang yang kita terima sebagai pengikut kristus yang begitu mahal dan free itu gak ada lagi kecuali adalah darah daripada kristus seperti yang Petrus katakan disini ini harganya begitu mahal but it's free ya biasanya kalau misalnya kita dikasih sesuatu yang barang yang mahal tiba-tiba sama orang lalu kecurigaan kita apa mau apa nih orang exactly mau apa ini orang begitu loh ya gak ini orang mau apa pasti ada ada udang dibalik rempeye begitu loh betul gak dan kita pengen tahu sederah-sederah tapi gak Allah itu kasih kepada kita sesuatu yang mahal free diberikan kepada kita dan itu adalah keselamatan kita ini adalah sesuatu yang harus kita bisa articulate ketika orang tanya kepada kita kenapa kamu selamat di dalam Kristus kenapa kamu yakin akan keselamatan kamu kita bisa katakan Alkitab mengatakan kepada saya sebab bukan karena usaha saya saya diselamatkan bukan karena kerja keras saya saya diselamatkan tetapi saya diselamatkan karena pemberian daripada Allah yang diberikan kepada kita harganya mahal tetapi dia berikan kepada kita itu yang namanya anugrah luar biasa saudara-saudara kita harus bersyukur dan bukan hanya itu tetapi kita juga harus bisa articulate yang kedua bukan hanya sekedar kita harus bisa saudara-saudara untuk tahu dasar pengharapan kita dimana tetapi kita juga harus ada usaha untuk hidup kudus perhatikan ayat 14 perhatikan ayat 14 saya akan baca ya hiduplah sebagai anak-anak yang taat jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang adalah kudus yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus nah ini Petrus mengatakan sekarang ini bukannya hanya sekedar tahu bahwa kamu telah diberikan hadiah yang free dan gratis dan mahal harganya tetapi kamu harus ada usaha di dalam hidupmu untuk apa untuk hidup di dalam ketahatan makanya dia katakan di ayat 14 hiduplah dia katakan hiduplah di dalam ketaatan obey dia katakan obedience saudara-saudara itu pasti ada objeknya betul gak saya obey siapa saya obedient terhadap siapa dan Petrus katakan obedient terhadap siapa terhadap dia siapa dia itu Allah Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati saudara-saudara taat kepada Allah yang telah memberikan kepada kita firmannya jadi itu yang pertama taat dia katakan yang kedua usaha yang harus kita lakukan ada di ayatnya yang ke-14 jangan ikuti hawa nafsu perhatikan do not conform dalam bahasa inggrisnya dalam NIP to evil desires jadi semasa kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa ini kita boleh dikatakan akan ada yang namanya evil desires itu keinginan untuk kita berdosa keinginan untuk kita untuk kita masuk atau jatuh di dalam dosa tetapi perintah yang diberikan di dalam firman Tuhan katakan apa jangan ikuti dia katakan jangan ikuti ini adalah sesuatu yang kita gak bisa avoid saudara-saudara tetapi kita dikatakan jangan untuk kita mengikuti hal tersebut jadi tiap kali ada godaan tiap kali ada desires tersebut kita harus ingat saudara-saudara kembali lagi kepada dasar pengharapan yang tadi saya bicarakan bahwa kita adalah orang-orang yang udah ditebus dengan harga yang mahal saya adalah orang-orang yang sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh karena itu apa yang saya harus lakukan ialah untuk saya sadar bahwa hidup saya adalah hidup yang ada di dalam Kristus bahwa hidup saya adalah hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena apa yang Allah berikan kepada kita oleh karena itu dia katakan taatlah dan yang kedua saudara-saudara itu adalah apa dia katakan jangan ikuti hawa nafsu luar biasa ya saudara-saudara kita hidup di dalam dunia dimana ada begitu banyak godaan ada begitu banyak hal yang akan membuat kita jatuh tetapi sekali lagi Petrus katakan apa jangan ikuti jangan ikuti saudara-saudara kalau kita nyetir kita ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus ya kepengen ngebut gak kepengen ngebut begitu loh rasanya tetapi kita juga harus ingat saudara-saudara kalau misalnya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah oleh karena itu saya mau taat Tuhan kepada panggilan ini nah saudara-saudara interesting Petrus mengatakan bahwa ini semua adalah sesuatu yang kita harus hidupi di dalam konteks Kristus akan datang kembali jadi dia katakan ini semua adalah karena apa karena kita tahu bahwa suatu ketika kita akan bertemu dengan Allah Bapak dan kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di hadapan dia dia katakan di ayatnya yang ke-14 sorry di ayatnya yang ke-14 dia katakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu tetapi hendaklah kamu hidup menjadi kudus sama seperti dia adalah kudus dia katakan jadi sekali lagi saudara-saudara kita harus melihat ini semuanya di dalam konteks kedatangan Allah yang kedua kali dan Petrus menjelaskan di ayatnya yang ke-17 dia katakan dia akan datang untuk apa menghakimi menghakimi semua orang hendaklah hidupmu dia katakan hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini jadi hidup dengan perspektif kalau misalnya Allah itu adalah Allah yang akan datang suatu ketika untuk meminta pertanggungjawaban daripada kita untuk bertanya kepada kita apa yang kau sudah lakukan di dalam hidupmu dia katakan jangan hidup dengan menuruti hawa nafsu taatilah Allah dan yang ketiga yang terakhir saudara-saudara kita akan melihat ada gak nomor tiga ya kita akan melihat saudara-saudara kenapa kita harus mengerti hal ini karena kita harus tahu bahwa inilah dia yang menjadi dasar daripada hidup kudus kembali lagi seperti yang tadi saya katakan kita hidup kudus bukannya hanya sekedar untuk dicap bahwa kita adalah orang-orang yang sok kudus atau orang-orang yang sering dikatakan oh ini seperti orang hipokrit atau seperti orang munafik dan lain sebagainya tetapi kita saudara-saudara hidup kudus karena kita ingin memberikan kepada orang lainnya sebuah pengharapan sebuah kekudusan hidup sebuah keselamatan supaya mereka juga boleh memperoleh hal tersebut nah saudara-saudara kalau misalnya kita sering terbang tentunya kita tahu saudara-saudara regulationnya dan kita tahu bagaimana peraturan-peraturan atau mungkin kebiasaan yang dilakukan kalau misalnya terjadi emergency ya kalau misalnya di pesawat kalau terjadi emergency saudara-saudara apa yang saudara harus lakukan kalau misalnya punya anak atau punya orang-orang yang mungkin pada waktu itu perlu bantuan apa yang harus dilakukan dengan oksigen mask itu pakai siapa dulu kita dulu betul kita harus pakai kepada kita dulu baru pakai kepada orang lain saudara-saudara kenapa very interesting ya kedengarannya selfish betul gak kenapa ya kalau misalnya kita gak pakai bagaimana kita pakaiin kepada orang benar gak maksudnya it's the same thing hal juga yang sama ketika kita bicara mengenai kekudusan begitu loh kita ditantang dasar daripada kehidupan yang kudus sekali lagi ialah untuk melihat ke dalam diri kita sendiri kita sendiri sudah kudus belum begitu loh sebelum kita memasang itu kepada orang lain jadi sekali lagi ini adalah perspektif yang ditanyakan kepada kita apakah saya sudah menjadi orang-orang yang taat kepada kebenaran seperti di ayat 22 apakah saya sudah menjadi orang-orang yang tahu mengenai apa kebenaran itu dan kemudian hal itu juga kita akan terapkan kepada orang lain bukannya berarti kalau misalnya kita adalah orang-orang yang sudah tahu kalau misalnya kebenaran itu adalah kebenaran dalam arti 100% begitu loh no itu bukan bukan syaratnya tetapi ketika kita tahu apa yang menjadi inti daripada dasar keselamatan kita pada saat itu pun juga kita harus menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan ini yang harus kita khotbahkan secara terus menerus ini yang harus kita bawa kepada semua orang bahwa ada pengharapan di dalam Kristus ada kehidupan kudus di dalam Kristus dan saya dipanggil untuk saya membawa pengharapan kehidupan kudus itu untuk orang-orang yang ada di sekitar saya luar biasa ya saudara-saudara dia katakan kata Petrus adalah disini kalau misalnya dasar daripada semuanya ini ini bukan karena saya adalah seorang yang lebih baik bukan karena saya adalah orang yang lebih kudus bukan karena saya adalah orang yang lebih berpengharapan tetapi karena apa semua ini didasari karena firman Tuhan dia katakan firman Tuhan lah yang kekal pada akhirnya kebenaran itu ada di dalam firman dan firman yang kekal dikatakan di ayatnya yang ke-24 semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput rumput akan menjadi kering dan bunga gugur tetapi apa firman Tuhan tetap untuk selama lamanya oleh karena itu action point yang harus kita lakukan dari hari ini ialah untuk kita terus bertumbuh di dalam firman saudara-saudara Petrus memberikan sebuah perumpamaan pertumbuhan di dalam firman itu seperti apa dia katakan di pasal 2 ayat 2 kita baca bersama-sama yuk pasal 2 ayat 2 oke kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama 1 2 3 dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan jadi apa kata Petrus Petrus katakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir oke hari yang merani jauh lebih mengerti mengenai hal ini saya yakin karena mereka baru punya bayi yang baru lahir apa bayi yang baru lahir kepinginannya apa air susu betul air susu dan kepinginnya itu kalau bisa air susu yang murni karena dia tahu saudara-saudara bahwa di dalam air susu ibunya itu ada nutrisi itu ada hal-hal yang dia perlukan itu adalah ada hal-hal yang dia butuhkan bahkan di dalam kehidupannya dan dia katakan apa kata Petrus kejarlah firman Tuhan seperti bayi yang menginginkan air susu yang murni tersebut dan luar biasa firman Tuhan itulah yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita dengan pengharapan yang kita miliki dengan kekudusan yang kita miliki untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus saudara-saudara saya kepingin kita untuk kita memikirkan terus mengenai hal ini seringkali kita selalu pikirkan bahwa saya gak mau membagikan saya gak mau undang orang untuk datang ke gereja saya gak mau undang orang untuk datang ke babes tadi karena apa karena saya sendiri masih jauh begitu loh dari kehidupan saya sebagai seorang Kristen saya masih jauh dari kehidupan saya sebagai seorang yang kudus tetapi ingat loh Petrus katakan apa Petrus katakan bukan keselamatan kamu bukan karena usaha kamu keselamatan kamu bukan karena hasil kerja keras kamu tetapi keselamatan kamu itu adalah semata-mata karena apa yang Allah lakukan untuk kamu oleh karena itu sekarang hiduplah kudus seperti bukan saya yang adalah kudus bukan karena harapan orang lain adalah kudus tetapi karena Allah adalah Allah yang kudus dialah saudara-saudara yang memberikan kekudusan itu kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus ini yang amazing saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus kita itu bisa menjadi kudus karena apa karena Kristus adalah kudus iman kita kepada Kristus membuat kita untuk kita bisa datang kepada Allah dengan kekudusan dengan berani dengan mengatakan bahwa Tuhan saya datang kehadiratmu saudara bisa bayangkan kalau misalnya dulu saudara hidup di dalam jaman perjanjian lama saudara datang di dalam ketidak kudusan apa yang akan terjadi mati saudara-saudara tetapi justru sekarang kita bisa datang kepada Allah yang kudus semata-mata karena apa yang Yesus lakukan bagi kita iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu justru membuat kita kudus dan melayakan kita untuk mengatakan hal-hal yang kudus juga kepada orang lain saudara-saudara bukan karena saudara tidak kudus maka saudara harus berhenti untuk mengatakan kepada orang lain untuk hidup kudus tetapi saudara harus terus mengatakan kepada orang lain memberikan kepada mereka pengharapan mendorong mereka untuk hidup kudus bukan semata-mata karena saya sudah kudus tetapi semata-mata karena saya percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kekudusan yang menaruh kekudusan itu kepada saya sehingga saya bisa datang kepada Allah dengan berani saya bisa mengatakan kepada orang lain bahwa dialah adalah Allah yang kudus saya harap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat kita dan mendorong kita dan kita akan sekarang berdoa dan kita akan masuk ke dalam saat peduh dan setelah saat peduh nanti kita akan ada waktu untuk Q&A mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu terima kasih Bapak di dalam surga buat firmanmu yang boleh kami baca yang boleh kami renungkan dan firman Tuhan yang boleh secara powerful berbicara kepada kami terima kasih buat amazing grace yang Tuhan berikan kepada kami terima kasih buat kasih karunia itu ya Tuhan terima kasih juga buat panggilan untuk hidup kudus terima kasih buat dasar pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus terima kasih juga ya Bapak untuk panggilan untuk kami boleh hidup kudus dan terima kasih untuk bagaimana kami adalah orang-orang sebetulnya yang jauh daripada ketaatan firman Tuhan tetapi Engkau memanggil kami Tuhan untuk mentaati kebenaran ini yang kekal Tuhan ajarilah kami Tuhan untuk kami boleh menjadi seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani dan biarlah kiranya kami boleh benar-benar mengecap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami terima terima kasih ya Bapak mari kita ambil waktu sejenak bersaat teduh dan mencoba memikirkan firman Tuhan yang tadi kita baca dan kita renungkan dan kita akan masuk ke dalam waktu Q&A sebentar lagi terima